Mata Lei Tian Dong dipenuhi dengan niat membunuh yang padat, meskipun dia tidak banyak bicara, tetapi kekuatannya tidak biasa di antara orang-orang, dan tidak ada seorangpun di sekte langit yang mendalam yang berani memandang rendah dirinya. Tentu saja, tidak ada yang berani meremehkan kultifasi Wu Yun, karena bahkan para ahli dari sekte pedang abadi pun dikalahkan olehnya. Ada apa dengan semua keributan ini? Kenapa kalian semua tidak masuk? Pada saat ini, Tawa yang sedikit malas datang dari jalan di belakang mereka. Semua orang berpaling untuk melihat, hanya untuk melihat seorang kultifator roh memimpin seorang pemuda berkulit putih yang mengenakan jubah giok kuning. Pria itu kurus, matanya gelap, rambutnya diikat kepang, dan di tangannya ada dua bola ungu. Ketika dia berjalan, semua orang merasa sangat tenang, mereka tidak memikirkan apapun, mereka tidak memikirkan apapun, mereka hanya memandangnya, dan tertarik dengan setiap gerakannya. Su Yun memperhatikan saat pria itu berjalan mendekat, tatapan kehatian-hatian melintas di matanya. Dia diam-diam melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa tatapan banyak orang sudah terpaku padanya. Menyihir hati. Itu bukan teknik mistis, tapi temperamen yang dipupuk setelah lahir, temperamen yang hanya bisa dikembangkan oleh seorang ahli sejati, dan itu sangat efektif melawan yang lemah. Setelah tertarik oleh Bewi Ching Hart, mereka akan menghentikan semua pikiran dan tindakan. Dan hanya menatapnya dengan sepenuh hati, memikirkannya, benar-benar kehilangan semua kekuatan bertarung. Pada saat itu, pemilik hati penyihir dapat dengan santai bergerak, dan musuh akan diurus. Gelombang sepertinya dia tidak sederhana. Gelombang. Peserta Limu King, tolong jangan menyusahkan peserta lain, jika tidak kamu akan didiskualifikasi. Saat itu, kultifator roh di belakang angkat bicara. Mendengar itu, pria bernama Limu King itu tertawa datar, dan menjentikkan jarinya. Pada saat itu, semua orang bergetar, mereka sadar kembali, seolah-olah mereka terbangun dari mimpi. Ah, itu Limu King. Limu King, siapa ini? Peserta unggulan, idiot. Aku tidak pernah berpikir bahwa peserta unggulan akan begitu kuat, kita semua yang terpilih dari kompetisi seleksi bukanlah tandingannya. Aku ingin tahu seberapa kuat peserta unggulan lainnya. Aku tidak tahu seberapa kuat peserta unggulan lainnya, tapi aku tahu, di depan mereka, kalian semua hanyalah sekelompok sampah yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pria bernama Limu King berkata sambil tersenyum. Ah, apa yang kamu katakan? Salah satu dari mereka sangat marah dan berdiri untuk berteriak. Namun, Limu King mendekat dan tersenyum pada orang itu. Saya katakan, kalian semua sampah. Sampah, memahami. Kamu. Orang itu sangat marah dan hendak bergerak, tetapi dia dengan cepat ditarik kembali oleh orang-orang di sebelahnya. Melihat itu, Limu King tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, tidak perlu ada kompetisi seleksi. Orang-orang Kin Krik telah memilih peserta sebenarnya dari daftar sungai gunung. Kalian semua ada di sini untuk membuat angka. Kata-kata Limu King sombong, tetapi orang-orang yang hadir tidak berani mengatakan apapun. Mungkin mereka tidak memiliki banyak konsep tentang pemain unggulan sebelumnya, tetapi tindakan Limu King barusan telah membuat mereka memahami perbedaan antara pemain normal dan pemain unggulan. Meskipun mereka marah, mereka masih merasa sedikit takut. Kakak senior. Pada saat ini, Lei Tiandong berjalan mendekat, menangkupkan tinjunya ke arah Limu King dan membungkuh. Oh, Tiandong, kamu di sini juga. Hahaha, apa yang saya katakan barusan, saya tidak memasukkan Anda, jangan diambil hati, orang-orang sekte langit yang mendalam kami semuanya elit, bukan orang biasa yang bisa dibandingkan. Hahaha. Limu King kemudian memperhatikan Lei Tiandong yang ada di grup, ekspresinya menjadi canggung, dan langsung tertawa datar. Lei Tiandong tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi marah. Eh, di mana adik laki-laki Sun? Limu King melihat ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan langsung bertanya. Mendengar itu, mata Lei Tiandong berkilat karena marah, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, lengannya dipotong oleh seseorang, dan saat ini sedang memulihkan diri di guanya, dan belum mengikuti kompetisi peringkat Mountain River List. Apa? Mendengar itu, wajah Limu King berubah, dia berteriak, lengannya dipotong. Siapa? Siapa? Lei Tiandong tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap Suyun. Limu King mengikuti garis pandang Lei Tiandong, melihat Suyun, dia berpikir sejenak, lalu berjalan mendekat. Dia berdiri di depan Suyun, matanya menatap pria aneh yang memakai topeng, mulutnya menunjukkan senyuman, lengan adik laki-lakiku benar-benar dipotong olehmu. Itu bukan aku. Oh! Siapa lagi yang bisa? Limu King terkejut, lalu sadar kembali, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, malah dia tertawa dan menepuk bahu Suyun. Menarik? Menarik, saudara, siapa namamu? Wu Yun. Haha, Wu Yun kan. Bagus. Bagus. Saudara Junior dan saya sama-sama dari Sekte Langit yang mendalam, dan sekarang Saudara Junior telah dikalahkan oleh Anda, itu akan sedikit banyak mempengaruhi reputasi Sekte Langit mendalam saya, saya harap kita bisa bertarung di kompetisi peringkat, setidaknya beri saya kesempatan untuk menebus reputasi profound skysec saya. Jejak niat membunuh melintas melewati mata Limu King, dia tersenyum dan berbalik, melambai pada Lei Tiandong, dan langsung membawanya ke Istana Suci. Meskipun kata-katanya sederhana dan ramah, semua orang yang hadir dapat mendengar bahwa Limu King telah memberikan tantangan kepada Suyun. Jika mereka tidak bertemu, tidak apa-apa, tetapi jika mereka bertemu, maka akan ada pertunjukan untuk ditonton. Jadi Sekte Langit yang mendalam masih memiliki peserta unggulan. Suyun memuntahkan seteguk Ki yang keruh, dan menggelengkan kepalanya. Tapi dia tidak peduli. Tujuannya adalah menjadi tiga besar, terlepas dari biayanya, dia harus mendapatkan cermin melalui surga, terlepas dari siapa yang menghalanginya, dia akan mencabik-cabiknya. Limu King memimpin Lei Tiandong ke formasi persegi di pintu masuk, formasi persegi melepaskan lingkaran cahaya, melepaskan roh ki mistis yang menyelimuti mereka berdua. Setelah satu menit, lingkaran cahaya formasi persegi menghilang, dan pembudidaya roh yang berdiri di sisi formasi persegi mengangguk pada mereka berdua, dan mereka berdua berjalan ke Istana Suci. Melihat itu, Suyun tidak berdiri dalam upacara, dan berjalan menuju formasi persegi. Pada saat yang sama, dia menyerahkan lencana pesanan emas kepada kultifator roh untuk diperiksa. Peserta Wu Yun, peserta grup naga, sekarang akan menjalani pemeriksaan rutin. Dalam kompetisi peringkat daftar sungai gunung, semua metode diizinkan, tetapi harta dan teknik mistis yang terkait dengan roh iblis, iblis, roh jahat atau roh jahat dilarang, setelah ditemukan, mereka akan langsung dibunuh, dan tidak akan diampuni. Kata kultifator roh. Dengan mengatakan itu, Suyun tiba-tiba berkeringat dingin. Gelombang formasi persegi ini, apakah digunakan untuk memeriksa harta karun? Gelombang dia mengira itu sama dengan kolam hati, dan hanya digunakan untuk memeriksa tubuhnya. Setelah memikirkan tentang bagaimana cincin penyimpanannya diisi dengan bahan evil realm, jantungnya mulai berdetak sangat kencang. Peserta Wu Yun, ada apa? Mengapa kamu berkeringat begitu banyak? Penanam roh di samping menyerahkan lencana pesanan emas kepada Suyun, dan bertanya, Ah, haha, tidak apa-apa, terlalu panas di sini. Apakah panas? Penggarap roh memandang matahari yang terik di langit dengan curiga, matanya dipenuhi kebingungan. Suyun menyeka keringat di wajahnya, jantungnya menegang. Jika ada masalah, dia hanya bisa pergi. Dia tidak pernah berpikir bahwa istana suci akan memiliki prosedur seperti itu, salah perhitungan, itu benar-benar salah perhitungan. Tetapi, yang mengejutkan adalah bahwa meskipun formasi persegi sangat mistis, itu hanya melakukan pencarian kasar, dan tidak menyentuh apapun di cincin penyimpanan. Dengan sangat cepat, lingkaran cahaya dari formasi persegi menghilang. Tidak ada masalah, peserta Wu Yun, kamu bisa masuk ke istana suci. Saat itu, kata-kata kultifator roh membuat Suyun merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia menghela nafas lega, dan segera mengambil lencana pesanan dan masuk. Pintu besar istana suci sangat besar, seperti pintu raksasa. Ketika Suyun melewati pintu besar, perasaan aneh melonjak di hatinya, menyebabkan darah di tubuhnya tanpa sadar mendidih. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang. Dia menekan denyutan di tubuhnya, dan berjalan selangkah demi selangkah. Suara trompet-terompet perlahan melayang keluar dari dalam pintu, seperti trompet di medan perang kuno, menggetarkan jiwa dan terus-menerus. Seolah-olah ada suara menderu di telinganya. Itu tidak jelas. Itu tidak jelas. Bagian dalam istana sangat luas, seolah-olah itu adalah dunia baru. Ada patung pria dan wanita yang sangat besar, beberapa mengenakan baju besi, beberapa mengenakan jubah, dan beberapa mengenakan jubah tipis. Penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi dapat dilihat bahwa patung-patung ini dilemparkan satu demi satu. Ada yang baru, dan ada yang sudah sangat tua. Mereka seperti gunung, berdiri di kedua sisi aulah, tertata rapi. Dinding di kiri dan kanan adalah relief kuning tua yang sederhana dan tanpa hiasan, setiap relief memiliki aura dewa, menyebabkan jiwa orang bergetar. Ketika Suyun masuk, sudah ada banyak orang di dalam, selain sepuluh pelindung kinkrik berjubah putih, di depan istana suci, ada empat pria dan wanita yang tampak pucat. Mereka berempat mengenakan pakaian kinkrik, tetapi tidak memakai topeng apapun. Mereka membuka mata mereka yang cekung namun bersemangat, memandangi setiap peserta yang memasuki istana suci. Dan di belakang mereka, ada sejumlah besar formasi susunan melingkar. Formasi susunan ini berwarna merah, kuning, hitam atau ungu, dan setiap formasi susunan memiliki harta karun yang tersegel di dalamnya. Formasi susunan mengisolasiki dari harta karun, menyebabkan orang tidak dapat merasakan tingkat apa mereka, tetapi hanya dengan melihat harta karun melalui formasi susunan, mereka tahu bahwa mereka tidak biasa. Dan di belakang formasi susunan yang berisi harta karun, ada formasi susunan melingkar yang sedikit lebih besar, itu sangat menyilaukan, cahaya emas membubung ke langit, di dalam lingkaran cahaya, sepertinya ada singa dewa raksasa yang melompat-lompat, itu adalah sangat mendalam. Tidak ada harta yang ditempatkan di dalamnya, dan tidak ada yang tahu untuk apa harta itu digunakan. Suyun memasuki istana suci, matanya tertuju pada formasi susunan. Apakah ini hadiah untuk kompetisi peringkat daftar sungai gunung? Jantungnya tanpa sadar berdetak kencang, dan panas yang tidak dapat disembunyikan keluar dari matanya. Berjalan ke tengah istana suci, menurut aturan, Suyun menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada empat orang tua kinkrik. Junior Wooyun, sapa keempat senior. Mereka berempat adalah pejabat untuk kompetisi peringkat, dan merupakan eksistensi puncak kinkrik. Meskipun tidak ada yang tahu siapa pemimpin kinkrik, tetapi di permukaan, mereka adalah empat orang yang bertanggung jawab. Suyun diam-diam menggunakan heavenly scale divine eye untuk menilai mereka berempat, tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kekuatan mereka, dan bahkan tidak dapat menangkap sedikit gelombang kiroh mendalam. Paling tidak, mereka harus berada di atas spirit star realm, dan jelas bukan kelas rendah. Dia berpikir dalam benaknya. Iya. Mereka berempat menganggupkan kepala, dan salah satu lelaki tua dengan cambuk tebal di belakang kepalanya membuka mulutnya. Wooyun, kamu telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi, silakan duduk di samping dan tunggu, saat semua orang hadir, kompetisi akan resmi dimulai. Iya. Suyun menangkupkan tinjunya, lalu berjalan ke kedua sisi. Ada banyak pria dan wanita muda berdiri di kedua sisi, beberapa dari mereka memiliki ki yang mencengangkan, beberapa tidak memiliki ki sama sekali, mereka sangat berbeda dari orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Suyun. Jangan dilihat dari usia mereka yang masih muda, mungkin di masa depan, mereka semua akan menjadi sosok-sosok hebat yang bisa mengguncang dunia. Suyun menemukan tempat duduk, lalu menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Beberapa tatapan menyeramkan melesat dari jauh, mendarat di tubuhnya, tetapi dia tidak menyadarinya. Kaca. Saat itu, suara ringan keluar dari pintu, setelah itu, dua sosok berjalan mendekat. Junior Xiao Chuo, sapa keempat senior. Suara jernih dan merdu dengan sedikit semangat heroik keluar dari sosok itu. Sebelum Suyun membuka matanya untuk melihat siapa orang itu, dia mendengar keributan di istana suci. Valkyrie ada di sini. Seseorang berseru dengan suara rendah. 292. Jadi Valkyrie dipanggil Xiao Chuo. Suyun membuka matanya dan melihat ke atas. Wanita itu berpakaian hitam, dia memiliki mata cerah dan gigi putih, kulitnya lembut, sosoknya anggun dan memikat, halus dan halus, sosoknya anggun dan anggun, temperamennya mulia, matanya, bibirnya, setiap kata dan tindakan, seperti artefak dari istana surgawi, tanpa cacat, terutama sepasang kaki bulat dan ramping yang tersembunyi di bawah gaun hitam, mereka putih bersih dan ramping, penuh dengan kekuatan ledakan, dengan mudah merayu hati orang dan jiwa. Dadanya yang penuh berdiri dengan bangga, pinggangnya yang ramping tidak dapat menahan satu cengkeraman, memamerkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Dia tidak terlihat tua, tetapi sudah memiliki kecantikan seperti itu, di masa depan, ketika dia dewasa, bahkan pandangan sekilas atau senyuman akan menyebabkan tulang orang menjadi lunak, dan jiwa mereka melambung tinggi. Banyak orang di istana suci terpesona oleh kecantikannya yang mutlak dan temperamennya yang tak tertandingi. Sepotong rasa jijik muncul di mata wanita itu, yang dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Dia melirik orang-orang di sekitarnya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Rasa dingin mengalir di punggung mereka, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Valkyrie Xiao Chuo berterima kasih padanya, lalu berjalan ke depan di sebelah kanan dan duduk dengan tenang. Di sampingnya ada orang lain, wanita muda yang memegang pisau dan pedang yang ditemui Su Yun di hutan. Valkyrie adalah peserta unggulan, jadi tentu saja dia dapat berpartisipasi dalam daftar sungai gunung, dan wanita muda itu telah berpartisipasi dalam kompetisi seleksi di bawah bimbingannya, dan berjuang untuk masuk ke dalam kelompok naga, sehingga dia juga dapat berpartisipasi. Tapi dari kelihatannya, sepertinya dia hanya ada di sana untuk melayani Valkyrie. Valkyrie benar-benar sesuai dengan namanya, kecantikan ini, temperamen ini, dia jauh lebih kuat daripada rumor. Suara malas keluar dari samping. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat seorang pria muda dengan wajah seperti batu giyok, mengenakan mahkota hijau dan memegang tongkat kayu, tersenyum pada Xiao Chuo. Dia dipanggil Yan Yu, peserta unggulan dari pavilion api naga, dijuluki, api yang tunggal, kekuatan roh mendalam Scarlet Sunnya tidak dapat diduga, dan dikatakan bahwa dia dapat dengan mudah membakar seluruh gunung menjadi abu. Tapi, ketika dia mengatakan itu, Valkyrie menutup telinga, dia diam-diam menutup matanya dan diam-diam memulihkan diri, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Yan Yu, dan bahkan wanita muda yang memegang pisau dan pedang, Xiao Sui, bahkan tidak melihat. Padanya. Mengabaikan. Pengabaian yang tidak disamarkan. Dia sama sekali tidak menempatkan Yan Yu di matanya. Wajah Yan Yu segera berubah, ekspresinya sangat jelek. Tapi dengan kekuatan Valkyrie, betapapun malunya Yan Yu, dia tidak berani bersuara. Tapi saat ini, tawa datang dari samping. Hahaha, Valkyrie meremehkanmu, dan kamu masih ingin berhubungan dengannya. Apa lelucon? Hahaha. Orang yang berbicara adalah Xiao Yuan Ba, orang yang telah berjuang masuk ke kelompok naga melalui kompetisi seleksi. Dia memiliki perawakan besar, memegang palu dua tangan, dia mengenakan baju kulit, seluruh tubuhnya terisi dengan daya ledak. Tapi begitu dia mengatakan itu, wajah Yan Yu menjadi dingin. Apa yang kamu, seorang anggota kompetisi seleksi berani berbicara begitu angkuh kepadaku? Kamu mencari mati. Dengan mengatakan itu, Yan Yu benar-benar melompat ke tengah istana, mengeluarkan lencana tatanan emas dari pinggangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan berkata, peserta Yan Yu, menggunakan perintah sungai gunung sebagai bukti, keluarkan atan tangan. Apa yang sedang terjadi? Su Yun tidak mengerti. Tapi di detik berikutnya, keempat tetua itu membuka mata mereka pada saat yang sama dan menatap Yan Yu. Siapa orang yang kamu lawan? Salah satu tetua sebenarnya menanyakan pertanyaan ini. Yan Yu berbalik, tongkat di tangannya menunjuk ke arah Xiao Yuan Ba, dan berkata, itu dia. Penatua memandang Xiao Yuan Ba dengan mata kuning berlumpurnya, dan bertanya, peserta Xiao Yuan Ba, sudah ada peserta lain yang menantang Anda. Jika Anda tidak menerima, Anda akan dinilai gagal, dan tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi berikut. Jika Anda menerima tantangan dan menang, Anda dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi berikut, dan berjuang untuk peringkat yang lebih tinggi. Tolong beritahu saya pilihan Anda. Apa? Ada hal seperti itu? Xiao Yuan Ba jelas sama dengan banyak orang, dia tidak jelas tentang aturan kompetisi peringkat. Dalam kompetisi peringkat, peserta dapat menantang siapa saja, tetapi seorang peserta hanya dapat menerima tantangan satu orang dalam jangka waktu tertentu, dan tidak lebih dari satu orang dapat menantang orang yang sama, dan dalam tantangan tersebut, yang kala akan langsung diberi peringkat, dan tidak akan dapat terus mengikuti kompetisi untuk memperebutkan peringkat yang lebih tinggi, sedangkan pemenang dapat terus berpartisipasi, tetapi dalam kompetisi berikutnya, ia akan memiliki satu kompetisi yang lebih sedikit. Xiao Yuan Ba, aturan daftar sungai gunung telah lama diumumkan, kamu yang tidak memperhatikan, siapa yang bisa kamu salahkan. Sekarang Anda telah membuat marah Tuan Mudayan, he he, mari kita lihat bagaimana Anda mati. Kamu hanya orang kasar yang kasar, ada apa? Anda berani mengejek Tuan Mudayan tetapi tidak berani menerima tantangan. Benar-benar pengecut, ui. Sekelompok peserta kompetisi seleksi yang ingin menjelatian Yu semuanya berdiri untuk mengkritik Xiao Yuan Ba, mencoba menekannya. Wajah Xiao Yuan Ba menjadi jelek, dia adalah orang yang lugas, dia tidak pernah berpikir bahwa keadaan akan menjadi seperti itu. Namun, dia hanya sedikit terkejut. Takut, dia bahkan tidak mengenali kata itu. Ui, pengecut, siapa bilang aku pengecut, saya tidak takut dengan Yan Yu ini. Jika saya berani mengatakannya, saya berani bertarung. Ayo lawan, siapa takut siapa? Xiao Yuan Ba meludahi telapak tangannya, menggosok telapak tangannya, dan membawa palu godamnya dan berjalan keluar. Aku akan membuatmu membayar harga untuk kesombonganmu. Yan Yu tertawa sinis. Salah satu dari empat lelaki tua, seorang lelaki tua perempuan, berdiri saat ini. Dia mengulurkan telapak tangannya yang lama dan dengan cepat menggambar dua lingkaran cahaya di udara. Rune di dalam lingkaran cahaya berkibar, dan kata-kata berkibar di udara. Seolah-olah mereka masih hidup. Semoga kedua peserta datang dan memilih kontrak pertempuranmu. Salah satunya adalah kontrak sparing, setelah menandatanganinya, kamu akan bertukar petunjuk, tidak membahayakan nyawamu, dan berhenti ketika waktunya tepat. Yang lainnya adalah kontrak pertarungan sampai mati, setelah menandatanganinya, kamu tidak akan beristirahat sampai kamu mati, terlepas dari hidup atau mati, kamu hanya akan beristirahat saat kamu mati, silahkan pilih. Karena kita akan bertarung, tentu saja itu akan menjadi pertarungan kontrak kematian. Berdebat, apa artinya itu? Dengan tangan dan kaki terikat, kita tidak akan bisa menampilkan kekuatan kita. Yan Yu tersenyum, dia berjalan langsung ke lingkaran cahaya dengan kontrak pertarungan sampai mati, meletakkan tangannya di atas lingkaran cahaya, dan kemudian menoleh untuk melihat Xiao Yuan Ba dengan ekspresi provokasi. Yuan Ba, jangan gegabuh, dia peserta unggulan, kekuatannya luar biasa. Pergi dan pilih kontrak sparing, aturan kompetisi menyatakan bahwa selama satu orang menandatangani kontrak sparing, kompetisi akan dilanjutkan dengan kontrak sparing, dia tidak akan berani membahayakan hidup Anda. Orang-orang di samping berteriak dengan cemas. Tapi Xiao Yuan Ba sudah marah dengan provokasi Yan Yu, dia berteriak dan berjalan dengan langkah besar, dan menghancurkan kontrak pertarungan sampai mati dengan tinjunya. Pada saat itu, kontrak sparing pecah berkeping-keping, kontrak pertarungan sampai mati berubah menjadi dua aliran emas yang mengalir melalui lengan dan tubuh mereka. Adegan aneh muncul. Sebuah kubus emas muncul di tengah kuil, itu terus berputar, dan kemudian dengan cepat meluas dan menjadi lebih besar, seperti matahari yang terik, dalam sekejap mata, itu telah membentuk domain absolut emas. Bagian dalam dan luar domain benar-benar terisolasi, dan suyun yang berada di sisi lain domain bahkan tidak bisa merasakan ki dari orang-orang di sisi lain. Gelombang apakah ini medan perang? Gelombang. Suyun dengan hati-hati mengamati medan perang. Tiba-tiba, dia merasa sedikit tidak nyaman, seolah sedang diawasi oleh seseorang. Dia melihat sekeliling dan terkejut melihat dua orang menatapnya dari sudut tidak jauh. Salah satu dari mereka memiliki tatapan penuh gairah, sementara yang lain memiliki kebencian di matanya. Itu adalah Valkyrie Xiao Chuo dan pelayannya Xiao Sui. Gelombang sepertinya mereka mengenali saya. Gelombang. Suyun diam-diam menarik napas dalam-dalam. Tapi dia tidak punya waktu untuk bertarung dengan mereka, menurut apa yang telah dilakukan Yan Yu, dia takut pertarungannya dengan sekte langit yang mendalam akan segera dimulai. Setelah domain absolut muncul, semakin banyak orang masuk ke kuil, tetapi mereka semua diblokir oleh domain absolut, dan hanya bisa berdiri di pintu masuk dan menunggu pertempuran berakhir. Selain peserta, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke domain tersebut. Suara mendesing. Saat itu, Yan Yu melompat, seperti bulu, dia dengan lembut melayang ke domain, dan kemudian mengaitkan jarinya ke Xiao Yuan Ba, ekspresi dan tindakannya penuh dengan provokasi. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Xiao Yuan Ba meraung, dia mengangkat palu godamnya dan bergegas masuk ke domain. Kamu akan mati dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Sebelum kamu mati, bukankah kamu akan mengucapkan beberapa kata terakhir. Yan Yu tertawa. Akanku jelaskan pada ibumu. Xiao Yuan Ba meraung marah, dia mengangkat palu godamnya tinggi-tinggi. Kiro ilahi sejati di tubuhnya melonjak seperti 10 ribu kuda, menjadi gelisah dan melonjak menuju palu godam di tangannya. Pada saat itu, palu godam mengeluarkan suara siulan, melepaskan aura cahaya tanah yang tebal, setelah itu, dengan keras menabrak Yan Yu. Ledakan. Suara keras meledak dari domain absolut, tanah di dalam domain langsung retak, tanah berguncang seolah-olah ada gempa bumi. Tapi di luar domain, tenang dan damai, seperti sebelumnya. Semua orang segera melihat ke tempat palu godam mendarat, hanya untuk melihat bahwa Yan Yu yang berdiri di sana sudah menghilang. Semua orang dengan cemas melihat sekeliling, hanya untuk menemukan sosok Yan Yu di udara. Dia saat ini memiliki tato harimau yang berapi api di dahinya, kedua kakinya menginjak awan api, tongkat di tangannya menyala dengan nyala api, dia tampak seperti dewa api roh abadi yang berdiri dengan bangga di udara, menatap Xiao Yuan Ba. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke Xiao Yuan Ba, suhu di ujung jarinya melonjak dengan panik, seutas gas transparan putih seperti niat menyala ditembakkan seperti anak panah. Xiao Yuan Ba terkejut, dia tidak menghindari niat yang menyala-nyala, membiarkannya menyerang tubuhnya, tetapi setelah mendarat di tubuhnya, itu tidak sakit atau gatel, jadi dia tidak peduli, dia terus mengayunkan palu godamnya dan melemparkannya ke udara. Berat palu godam yang tidak diketahui itu menghantam seperti gunung, menyebabkan udara bergetar, menunjukkan betapa kuatnya itu. Tapi, seberapa cepat Yan Yu, tubuhnya seperti kilat, dalam sekejap, dia telah melesat sejauh seratus meter. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang, tetapi terus mengulurkan jarinya, melepaskan niat yang redup dan kabur. Peserta unggulan, Anda hanya begitu-begitu, Anda hanya tahu cara menghindar. Apa gunanya, jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, turunlah ke sini dan lawan saya secara langsung selama tiga ratus putaran. Melihat Yan Yu terus menghindar, Xiao Yuan Ba meraum marah. Tiga ratus putaran, Yan Yu yang berada di udara mencibir, saya khawatir kita hanya bisa bertarung selama tiga putaran. Omong kosong, lihat apakah saya tidak mencabik-cabik Anda. Anda bajingan. Xiao Yuan Ba membuka mulutnya lebar-lebar, melepaskan raungan yang menggelegar, gelombang suara yang kuat menyebar dari mulutnya. Raungan ilahi sejati. Sangat kuat. Dengan kekuatan dan momentum seperti itu, saya khawatir siapapun di bawah tahap ketiga dari alam jiwa roh akan pingsan karena shock. Jika Yan Yu ingin mengabaikan teknik ini, saya khawatir dia tidak akan bisa. Diskusi datang dari luar domain. Tapi, Yan Yu tidak melakukan apa-apa, dia terus mengulurkan jarinya dan terus melepaskan niat membara ke arah Xiao Yuan Ba. Berengsek, apakah Anda hanya tahu cara menghindar? Melihat itu, Xiao Yuan Ba berhenti mengaum, dan menatap Yan Yu dengan kebencian, kamu memaksaku untuk menggunakan teknik pamungkasku. Oh, Anda masih memiliki teknik pamungkas. Biarku lihat, Yan Yu mencibir. Xiao Yuan Ba melambaikan tangannya, dan palu besar itu kembali ke tangannya. Lengannya bergerak, kekuatan roh ilahi sejati melonjak dan berputar di sekitar kepala palu. Dia dan palu terus berputar, langkah dan gerakan tangannya berubah, seolah-olah dia sedang mengaktifkan teknik mistis. Wilayah itu meletus dengan kiroh ilahi yang padat, dengan Xiao Yuan Ba sebagai pusatnya, itu sangat mengesankan, seperti pasukan yang terdiri dari ribuan pria dan kuda, itu megah dan mengintimidasi. Jika memungkinkan untuk melepaskan orang, biarkan mereka pergi, biarkan mereka hidup. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang jelas keluar dari samping, tetapi tidak ada yang tahu siapa itu. Tapi saat suara itu keluar, Xiao Yuan Ba merang. Tanpa belas kasihan, jelas bukan belas kasihan, orang sombong seperti itu pantas mati. Hanya itu. Saat dia mengatakan itu, mata Yan Yu melepaskan niat membunuh. Bodoh, dia tidak berbicara denganmu. Yan Yu berkata dengan dingin. Apa? Hati Xiao Yuan Ba menyusut. Yan Yu tiba-tiba melambaikan tongkat di tangannya, tongkat itu melepaskan Qi yang tak terlukiskan, setelah itu, api di tubuhnya padam, dia jatuh dari langit dan mendarat dengan ringan di tanah. Gerakan Xiao Yuan Ba tiba-tiba berhenti, dia membeku di posisinya. Matanya terbuka lebar, Qi di tubuhnya dengan cepat menghilang seperti air pasang, palu di tangannya juga jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Banyak peserta kompetisi seleksi bingung. Namun sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia mendengar rengekan yang menyakitkan, tubuh Xiao Yuan Ba yang tinggi dan kokoh tiba-tiba terbuka, retakan itu mengeluarkan aura cahaya yang tampak seperti lahar, matanya meleleh, daging dan darahnya membusuk, tubuhnya amruk, dan dalam sekejap mata, dia benar-benar telah berubah menjadi gumpalan lahar di tengah wilayah absolut yang mengeluarkan asap putih. Scarlet Star Spirit Qi yang padat dilepaskan dari gumpalan lava. Pemenang telah diputuskan. Yan Yu melirik lava dengan dingin, dia meniup jarinya, lalu berjalan keluar dari domain. Semua peserta kompetisi seleksi terkejut, mata mereka terbuka lebar. Dari awal hingga akhir, Xiao Yuan Ba bahkan tidak menyentuh sehelai rambut Yan Yu, sementara Yan Yu hanya melepaskan satu gerakan. Apakah ini perbedaan antara peserta kompetisi seleksi dan peserta unggulan? 293. Dia membunuh seseorang. Salah satu peserta kompetisi seleksi memandangi magma di domain absolut dengan ketakutan, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Tidak ada yang menyangka bahwa kompetisi peringkat daftar sungai gunung akan begitu kejam dan menakutkan. Seluruh tempat itu sangat sunyi, bahkan para peserta yang bersiap untuk masuk tercengang di tempat mereka. Seseorang yang hidup telah mati di depan mereka, seorang jenius yang telah melalui begitu banyak kesulitan dan kesengsaraan telah jatuh begitu saja. Kuanglah. Domain absolut mulai menyusut, dengan cepat menjadi semakin kecil, akhirnya menjadi seukuran peti kayu, dan menghilang. Keempat pejabat di atas menyaksikan pemandangan itu dengan tenang, tanpa ada riak di wajah mereka. Semuanya, harap pilih kontrak Anda dengan hati-hati, kompetisi peringkat daftar sungai gunung bukanlah permainan, jika Anda memilih untuk bertarung sampai kontrak mati, Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda, termasuk hidup Anda. Wanita tua itu berkata perlahan, suaranya yang tua dipenuhi dengan perubahan hidup dan mati. Jejak penyesalan muncul di wajah keempat lelaki tua itu, tetapi hanya jejak, karena mereka adalah pejabat, mereka telah melihat terlalu banyak jenius impulsif yang jatuh. Semua pria dan wanita di tempat kejadian menelan ludah mereka, jantung mereka melonjak. Para peserta di pintu masuk dengan hati-hati, dan semuanya dengan hormat dan serius menyapa keempat pejabat tersebut. Setelah mendapatkan pengakuan, semua orang berhamburan ke kiri dan ke kanan, mencari posisi mereka. Pada saat itu, tidak ada yang berani menimbulkan masalah, karena pertarungannya terlalu mengejutkan, dan tidak ada yang berani gegabuh. Satu demi satu, para peserta perlahan memasuki panggung. Tiba-tiba, sedikit gangguan keluar. Namun, dua sosok masuk. Yang di depan mengenakan pakaian blademaster putih bersih, dengan wajah cantik. Tidak ada yang bisa menggambarkan keindahan sederhana namun nyata semacam itu. Tidak ada riasan atau aksesori. Wanita ini hanya menggunakan pita putih yang sangat biasa untuk mengikat rambutnya yang panjang seperti tinta. Saat dia berjalan dengan santai, aroma alami tercium ke olah istana. Setiap orang yang mencium aroma itu merasakan hati mereka bergetar saat mereka menatap wanita itu dengan linglung. Di samping wanita itu ada seorang pria yang memegang pedang satu tangan. Pria itu tampaknya sangat memperhatikan wanita itu, dan berbicara dengan lembut di sepanjang jalan. Hanya saja wanita itu seanggun anggrek, dan hanya menganggupkan kepalanya ke pria di sampingnya, tetapi tidak menjawab. Dia menjaga jarak dari pria itu, dan tidak membuatnya marah. Melihat seseorang datang, Su Yun dengan santai melirik mereka, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, dia merasa tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia menatap wanita dengan pakaian blademas terputih. Matanya terbakar saat dia melihat wajahnya. Perasaan akrab melonjak di hatinya. Siapa orang ini? Mengapa? Apakah itu terlihat begitu akrab? Apakah itu King Er? Itu benar. Penampilannya memang mirip dengan King Er, tapi pada akhirnya, masih ada jalan keluar. Apa yang sedang terjadi? Su Yun diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia telah melihat begitu banyak orang, tetapi tidak ada yang bisa memberinya perasaan seperti itu. Siapa wanita ini? Su Ming Er, Lucy Sun, menyapa keempat senior. Keduanya berjalan ke tengah aula dan membungkuk kepada notaris. Su Ming Er. Hanya satu kata yang berbeda dari King Er. Mungkinkah itu kebetulan? Su Ming Er dari istana Giyok Salju. Benar saja, dia seperti yang dikatakan rumor. Dia benar-benar orang yang luar biasa. Orang-orang di samping tersentak kagum. Mendengar itu, Su Yun menundukkan kepalanya dan terdiam sesaat, lalu mengambil keputusan. Gelombang saya akan menunggu kompetisi peringkat berakhir, dan kemudian bertanya kepada wanita itu. Gelombang. Meskipun dia berpikir begitu, tatapan Su Yun terpaku pada wanita itu, mengamati setiap gerakannya. Gelombang memang mirip, tapi banyak perbedaannya. Bisakah seseorang benar-benar membayangkan orang lain sedemikian rupa? Gelombang. Memikirkan latar belakang King Er, Su Yun mulai curiga jika wanita itu adalah saudara perempuan King Er. Wu Ken Mian, Mu Yi, menyapa keempat senior. Saat itu, suara lain keluar. Suara yang sedikit suram menarik Su Yun kembali dari pikirannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat, hanya untuk melihat dua wanita berjalan ke olah. Salah satunya memakai masker, sosoknya sedikit montok, mengenakan pakaian hitam, dia tidak memiliki senjata, tetapi matanya menunjukkan kabut. Di sisi lain, wanita lain itu berbeda. Dia memiliki sosok ramping, mengenakan gaun hijau tua, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan arogan. Kulitnya seperti salju, dan rambut hitam halusnya dengan santai menutupi bahunya. Wajahnya sedikit kurus, tapi itu sangat indah seperti porselen, dan itu menyebabkan orang lain merasa kasihan ketika melihatnya. Kepala wanita itu diturunkan, dan matanya yang panjang, sipit, dan sedikit malas memancarkan pesona dan pesona. Banyak orang di istana suci dibuat bingung oleh pesonanya yang unik, tetapi wanita itu tetap tidak tergerak, ekspresinya tidak berubah, dan samar-samar orang bisa melihat kesombongan dan penghinaan. Keduanya adalah kontestan untuk kompetisi seleksi, kan? Saya mendengar bahwa Wuken Mian tidak buruk, tapi siapa itu Mu Yi? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Tidak masalah apakah kamu pernah mendengar tentang dia atau tidak, karena peserta kompetisi seleksi tidak akan bertahan lebih dari beberapa putaran. Setelah mereka berdua saling menyapa, mereka menemukan sudut dan duduk. Wuken Mian masih memakai topengnya, diam-diam menilai orang-orang di sekitarnya, tatapannya akhirnya tertuju pada Su Yun. Adapun wanita bernama Mu Yi, dia menundukkan kepalanya dari awal sampai akhir. Wan Zhang Tian menyapa keempat senior. Tidak lama setelah mereka berdua memasuki istana suci, suara lain keluar. Dengan mengatakan itu, seluruh istana suci segera menjadi gempar. Banyak orang bahkan berdiri, ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka melihat ke arah sumber suara. Seorang pria dengan rambut panjang dan sarung pedang yang berat di pinggangnya masuk. Dia mengenakan jubah bersulam emas, ekspresinya serius, seluruh tubuhnya dipenuhi aura tirani dan percaya diri yang tak terlukiskan. Dia melihat lurus ke depan, matanya dipenuhi kesombongan, setiap tindakannya menunjukkan sikap seorang kultifator yang kuat. Wan Zhang Tian, pedang 10.000 hati ada di sini. Apakah itu pedang 10.000 hati yang terkenal, Wan Zhang Tian? Melihat sikapnya, dia benar-benar luar biasa. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat antara dia dan Valkyrie. Semua orang mulai berbisik. Valkyrie yang matanya terpejam sepanjang waktu mau tidak mau membuka matanya dan menatap pria itu. Bagus, bagus. Wan Zhang Tian, saya pernah mendengar nama Anda sebelumnya, tetapi saya tidak pernah berharap untuk melihat Anda hari ini, Anda benar-benar luar biasa. Untuk Sky Martial Continent memiliki junior yang luar biasa sepertimu, itu benar-benar keberuntungan dari Sky Martial Continent. Cari tempat duduk dulu. Seorang lelaki tua di antara empat notaris tertawa dan menganggupkan kepalanya, seolah mengagumi Wan Zhang Tian. Tindakan keempat notaris itu membuat semua orang tercengang. Bahkan monster Tuakin Krik memujinya, kekuatan seperti apa yang dimiliki Wan Zhang Tian? Bakat apa? Terima kasih senior atas kebaikanmu. Wan Zhang Tian menangkupkan tinjunya, lalu berbalik dan duduk berhadapan dengan Valkyrie. Istana Suci masih gempar, pandangan banyak orang mendarat di Wan Zhang Tian, tetapi ketika dia duduk, dia seperti Valkyrie, duduk diam dengan mata tertutup, tidak bergerak sedikit pun, seperti patung. Semakin banyak orang masuk, dan dengan sangat cepat, Istana Suci dipenuhi oleh hampir seratus peserta. Peserta unggulan sebagian besar duduk di depan, kiri dan kanan, sedangkan peserta lomba seleksi duduk di belakang. Setelah pertempuran antara Yan Yu dan Xiao Yuan Ba, suasana kompetisi peringkat telah berubah. Semua orang menilai setiap orang yang hadir dengan hati-hati, seolah-olah mereka mencoba untuk melihat siapa yang dapat menjadi ancaman bagi mereka. Sial. Saat itu, suara bel yang dalam dan bergema keluar dari Istana Suci yang luas. Semua orang menjadi diam. Keempat notaris semuanya berdiri, dan setiap orang yang menyaksikan langsung berdiri juga. Wanita tua itu memandang semua orang dengan mata cekung kuning redupnya, dan berbicara, semua orang ada di sini. Sekarang, wanita tua ini akan secara resmi mengumumkan, kompetisi peringkat daftar sungai gunung secara resmi dimulai. Dengan mengatakan itu, lencana pesanan emas di tangan semua orang melepaskan cahaya emas, dan nilai numerik yang besar muncul di lencana pesanan. 99. Setiap orang memiliki nomor yang ditampilkan di lencana pesanan mereka. Di sisi lain, Yan Yu, yang pernah bertarung sekali, memiliki token bertuliskan, 1. Itu adalah peringkat daftar sungai gunung saat ini. Peringkat daftar sungai gunung akan didasarkan pada evaluasi kami terhadap semua orang, tampilan teknik, teknik mistis, kultivasi, kemauan keras, del. Selama pertukaran petunjuk semua orang akan dicatat oleh kami, dan akan memengaruhi peringkat Anda. Meskipun kemenangan atau kekalahan akan memiliki efek besar pada peringkat Anda, tetapi dalam situasi menang atau kalah yang sama, kinerja Anda akan membuat peringkat Anda lebih tinggi, jadi semua peserta mohon berikan yang terbaik. Kompetisi akan dimulai dalam 20 napas waktu, 10 napas waktu untuk tantangan, 10 napas waktu untuk panggilan, jika tidak ada yang menantang, kami akan melakukan panggilan secara acak. Dengan mengatakan itu, wanita tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. DENTANGDANG Domain absolut yang menghilang sebelumnya sekali lagi meledak, seperti bunga yang mekar, dengan cepat mekar di istana suci, pemandangan yang dalam dan mistis menyebabkan semua orang tercengang. Kalau begitu, sekarang saatnya untuk tantangan, siapapun yang ingin menantang orang lain, Anda dapat memilih pertukaran pointer kontrak, atau fight to the dead kontrak, orang yang ditantang tidak dapat menolak, jika mereka melakukannya, mereka akan dihukum dengan kegagalan. Jika tidak ada yang menantang, kami akan memulai panggilan dalam 10 napas waktu. Dengan mengatakan itu, wanita tua itu melambaikan tangannya lagi, dan kedua kontrak itu muncul lagi. Kompetisi peringkat daftar sungai gunung secara resmi dimulai. Istana suci terdiam. Su Yun tidak bergerak, juga tidak mengeluarkan suara. Dia sudah memiliki gambaran tentang kekuatan peserta untuk kompetisi seleksi, tetapi budidaya peserta unggulan, dia masih belum jelas. Melalui mata ilahi skala surgawi, dia bisa melihat bahwa kultivasi terendah dari peserta unggulan berada di puncak tahap kelima alam jiwa roh, menambahkan harta dan teknik mistik mereka. Kekuatan bertarung mereka pasti tidak biasa, dan lebih dari cukup untuk bertukar pukulan dengan tetua klan sekte. Kalau begitu, apa level terkuatnya? So, saat itu, sesosok terbang keluar dari kerumunan, itu adalah seorang pemuda kurus mengenakan jubah biru. Dia melompat di depan dua kontrak, memegang tombaknya, dia menangkupkan tangannya ke arah Valkyrie Xiao Chuo yang duduk diam di depan. Depan, dan berteriak, saya telah mendengar bahwa Valkyrie memiliki catatan pertempuran yang luar biasa, dan mahir dalam seratus jenis senjata, dan telah melatih 36 jenis teknik mistik, teknik bela dirinya tak tertandingi di bawah langit, saya Lin Gonglong, dan saya ingin menggunakan kontrak penunjuk pertukaran untuk menantang Valkyrie untuk beberapa gerakan. Dengan mengatakan itu, Istana Suci menjadi sangat sunyi, sepasang mata yang terkejut semuanya berkumpul di Lin Gonglong. Untuk menantang Valkyrie sejak awal, dia benar-benar kuat. Benar-benar mencari kematian, Anda pikir Anda bisa berdebat dengan nona muda keluarga saya. Aku bisa menjagamu, dasar semut yang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tanpa menunggu Valkyrie berbicara, wanita muda yang memegang bilah dan pedang itu berdiri dan berbicara dengan marah. Aku mencari Valkyrie, bukan kamu. Lin Gonglong berkata dengan jijik, jika Valkyrie takut bertarung, kamu tidak harus setuju. Jangan biarkan gadis kecil ini keluar dan mempermalukan dirinya sendiri. Anda, wanita muda pedang dan pedang Xiao Sue sangat marah. Xiao Sue. Saat itu, suara acu-ta'acu keluar. Xiao Sue menoleh dan dengan cemas menundukkan kepalanya dan memanggil dengan hormat nona muda. Valkyrie yang duduk dengan tenang perlahan membuka matanya yang dipenuhi dengan semangat kepahlawanan, memandang Lin Gonglong, dan menggelengkan kepalanya, kamu bukan lawanku, cari orang lain. Ini akan lebih menantang jika kalian berdua mendatangiku bersama. Hua. Dengan mengatakan itu, seluruh kerumunan gempar. Valkyrie ingin bertarung satu lawan dua. 294. Kompetisi tidak dengan jelas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat bertarung melawan dua kontestan pada saat yang sama. Namun, ini membutuhkan dua kontestan untuk menantang pada saat yang sama dan ketiga pihak setuju. Jika kontestan Xiao Chuo bersedia menerima yang lain tantangan kontestan, dalam pertimbangan kami, ini dapat diizinkan. Wanita tua itu berkata perlahan dengan suaranya yang tua. Huh, kenapa kita butuh dua orang? Apakah anda memandang rendah saya? Aku sendiri sudah cukup. Lin Gonglong berkata dengan marah. Temukan dua orang untuk melawan Valkyrie. Itu memandang rendah dirinya, mengapa dia menyetujuinya? Jangan memaksakan dirimu. Wanita pedang dan pedang Xiao Chuo tertawa. Kurangi omong kosong. Dia menunjuk ke arah Valkyrie dan berteriak, Valkyrie, apakah kamu takut? Jika anda tidak berani, maka katakan lebih awal. Mengapa anda mengulur-ulur waktu? Semua orang mengatakan bahwa kekuatan bertarungmu adalah yang nomor satu di generasi muda. Saya tidak percaya. Hari ini, saya akan menginjak kepala anda, dan biarkan semua orang tahu bahwa saya, Lin Gonglong, adalah yang terkuat. Sial, dia terlalu sombong. Lin Gonglong ini juga peserta unggulan. Temperamennya sepertinya bukan satu. Beberapa orang tidak tahan, dan mulai memarahi. Tapi Lin Gonglong mengabaikan mereka, dan langsung menunjuk Valkyrie dan berteriak. Akhirnya, Valkyrie berdiri. Matanya yang cerah menatap Lin Gonglong dengan tenang, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Karena kamu bersikeras menantangku sendirian, maka baiklah, aku akan bertarung denganmu. Hehehe, kamu akhirnya mau keluar. Melihat itu, wajah marah Lin Gonglong akhirnya tenang, matanya dipenuhi kegembiraan, selama aku mengalahkanmu, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan tempat pertama di daftar sungai gunung, itu cukup untuk namaku tersebar di seluruh dunia. Dunia hahaha. So. Saat itu, embusan angin bertiup, dan dalam sekejap mata, sesosok muncul di depan Lin Gonglong. Lin Gonglong terkejut, bahkan sebelum dia bisa melihat sosok di depannya, orang itu sudah berdiri. Sangat cepat. Lin Gonglong terkejut, semua orang di Istana Suci juga tertegun. Karena kamu telah memilih untuk bertarung, maka berikan segalanya, jangan menahan diri. Valkyrie menggonggong dengan suara rendah, lalu dia menamparkan kontrak dengan tangannya yang ramping dan seputih salju. Lin Gonglong terkejut, dia segera tersadar, dan menamparkan kontraknya juga. Bang. Kontrak bereaksi, berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki tubuh mereka. Kalian berdua telah memilih kontrak sparing. Silakan masuk ke formasi, kata wanita tua itu. Suara mendesing. Mereka berdua melompat ke formasi. Lin Gonglong tidak berbicara omong kosong apapun, dia segera mengaktifkan kiroh mendalamnya, membungkusnya di sekitar tombak di tangannya, dia mengarahkan kepala tombak ke Valkyrie, seluruh tubuh tombak itu melepaskan gelombang kiroh biru, itu sangat mistis. Aura yang tajam dan kuat melayang keluar. Ki Pisao Liar. Valkyrie tidak ragu-ragu, dia menatap Lin Gonglong dengan tegas, wajahnya yang seperti porselen dipenuhi dengan keseriusan, bibirnya yang tipis bergerak sedikit, dan dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu siap? Ah. Lin Gonglong berteriak, dia tiba-tiba bergegas keluar, Wild Blood Spirit Ki ditombak di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bentuk piton, mengikuti serangan tombak, itu menembus jantung Valkyrie. Tapi pada saat itu, Valkyrie juga bergerak. Sosoknya tiba-tiba bergerak seperti kilatan petir, tiba-tiba muncul di samping tombak, langkahnya terus berputar, seolah-olah dia sedang menari, dia menempel di dekat tubuh tombak dan dengan cepat mendekati Lin Gonglong. Kisaran serangan tombak itu sangat luas, tetapi tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Lin Gonglong tidak bisa bereaksi sama sekali, dia dengan cemas melepaskan tombaknya, berencana untuk mengaktifkan hartanya untuk memaksa Valkyrie pergi, tetapi dia melihat Valkyrie mengeluarkan belati hijau berkilau, dia melambaikan tangannya dengan ringan, gerakannya sangat alami, tanpa cacat tunggal, itu ringan namun berisi keganasan tak berujung, menusuk ke arah hati Lin Gonglong. Kecepatan itu, sangat cepat, bahkan tidak ada bayangan yang terlihat. Ah! Wajah Lin Gonglong tiba-tiba menjadi putih-pucat, dia merasakan hawa dingin di punggungnya, menghadapi serangan yang begitu indah dan sempurna, dia benar-benar terpana. Kiyu! Tiba-tiba, belati itu berubah lagi, berubah menjadi sarung tangan hijau, melingkari tangan halus Valkyrie, langsung menabrak dada Lin Gonglong. Bang! Tubuh Lin Gonglong terbang seperti bintang jatuh, menabrak penghalang domain absolut, mengeluarkan suara tumpul, dia kemudian mendarat dengan keras di tanah, dia tidak bergerak, dia kehilangan semua akal sehatnya, dia jelas pingsan. Satu gerakan. Dan itu adalah belas kasihan, siapapun dapat melihat bahwa jika Valkyrie tidak mengubah belati menjadi sarung tangan, Lin Gonglong pasti sudah mati. Tetapi bahkan hanya dengan tinjunya, dia benar-benar mampu menjatuhkan Lin Gonglong. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Seluruh istana suci sangat sunyi. Semua orang sepertinya bisa mendengar nafas mereka sendiri. Sempurna, Su Yun tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia sepertinya telah memahami kelemahan lawan dalam sekejap, dan menggunakannya untuk menyerang, dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa serangannya tampaknya telah diatur sebelumnya, tidak ada satu pun cacat, tidak ada satu pun cacat. Itu seperti permata berharga tanpa cacat, tidak ada yang bisa menemukan satu cacat pun. Nama Valkyrie benar-benar bukan hanya untuk pertunjukan. Kiyu. Sarung tangan hijau itu menghilang, berubah menjadi sebuah cincin, tertanam di jari ramping Valkyrie. Dia menepuk jubah panjangnya, lalu melangkah keluar dari domain absolut dan berjalan menuju posisinya. Peserta Lin Gonglong telah kalah, peserta Xiao Chuo telah maju. Seorang lelaki tua berdiri dan berteriak dengan suara keras dan jelas. Semua orang sadar kembali dari keterkejutan. Huh, sudah ku bilang dulu, kamu bukan lawan nona mudaku, terus kenapa? Sekarang apakah Anda tahu betapa kuatnya dia? Gadis bernama Xiao Sui berteriak keras, wajahnya penuh kebanggaan. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Dengan penampilan Valkyrie, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk bertarung satu lawan dua, atau bahkan tiga. Kultifasinya mungkin bukan yang tertinggi di sini, tetapi tekniknya menakutkan, terutama kesadarannya, indera dan sentuhannya yang tak tertandingi, adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Baiklah, babak pertama sudah selesai. Apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Jika tidak ada yang menantang, kami akan melanjutkan dengan kompetisi peringkat. Wanita tua itu berdiri dan berkata. Tapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Wanita tua itu menganggup ke beberapa pria tua di sampingnya, semua orang mengangkat tangan dan menunjuk ke udara. Empat aura cahaya mengalir keluar dari ujung jari mereka dan menyatu di udara, berubah menjadi diagram emas mistis. Tidak lama setelah diagram emas muncul, itu membeku menjadi dua berkas cahaya dan terbang ke istana suci. Itu berputar di udara di atas istana suci untuk beberapa saat, lalu jatuh ke bawah menuju dua peserta. Ini adalah roh emas misterius. Ini akan secara acak memilih dua kontestan untuk berduel. Sekarang, kontestan Chen Sanxiang, dan kontestan Zhang Muyang, silakan naik ke atas panggung dan pilih kontrak Anda. Pemenang akan maju dan yang kalah akan pergi panggung. Hualala. Kedua peserta yang dipanggil langsung melompat keluar dan mendarat di depan wanita tua itu untuk memilih kontrak mereka. Keduanya tidak mengenal satu sama lain, jadi mereka memilih kontrak sparing, lalu terjun ke domain absolut untuk bertarung. Keduanya adalah peserta kompetisi evaluasi, saat memasuki domain, mereka langsung bertarung, segala macam teknik mistis dan harta karun muncul, domain absolut dipenuhi dengan segala macam warna, spirit kibet terbangan kemana-mana. Hanya saja, meskipun mereka berdua bertarung dengan intens, orang-orang yang memperhatikan mereka kebanyakan adalah peserta kompetisi seleksi, sedangkan untuk peserta unggulan lainnya, semuanya menutup mata dan bermeditasi, menyesuaikan kim mereka. Jika kita mengatakan bahwa orang-orang yang memasuki kelompok naga dalam kompetisi seleksi adalah jenius, maka peserta unggulan adalah jenius di antara para jenius, dan di mata mereka, yang disebut jenius ini tidak berbeda dengan orang biasa. Sepertinya daftar sungai gunung kali ini tidak semudah yang kukira. Jari-jari suyun dengan ringan mengetuk pedang kematian di sampingnya, ekspresi tekat melintas di matanya. Bang! Saat itu, suara keras keluar dari domain, seseorang terbang keluar, memuntahkan tiga suap darah ke udara, lalu jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Terima kasih telah membiarkanku menang. Orang lain menangkupkan tinjunya dan berteriak. Para peserta lomba seleksi bertepuk tangan dan bersorak keras. Diluar kinkrik, di atas gunung yang tinggi. Pangeran Fusu yang mengenakan pakaian mewah duduk bersila di atas batu besar, pandangannya terfokus ke kejauhan. Apakah kompetisi sudah dimulai? Di belakangnya, Blut Noble yang mengenakan jubah merah darah mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum jahat pucat. Sudah dimulai. Pangeran Fusu berdiri dan membungkuk pada Blut Noble. Apakah kedua wanita itu menyelinap masuk? Harta karun guru benar-benar luar biasa, bahkan formasi orang-orang kinkrik tidak dapat mendeteksi demonikki pada mereka, saya terkesan. Fusu segera berkata, Heh, jika aku bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu, apa gunanya menjadi iblis? Noble muda bijaksana. Itu tidak dianggap sebagai metode yang brilian. Blut Noble tertawa, dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu pangeran Fusu dan berkata, Selama bertahun-tahun, aku membiarkanmu bersembunyi di benua langit bela diri, aku benar-benar bersalah padamu. He he, keluarga Su tidak akan pernah bisa menebak bahwa pangeran Fusu yang jenius mutlak yang selalu mereka hormati dan sembah, sebenarnya adalah penggarap iblis. Sekarang posisi Anda di keluarga Su tidak tergantikan, waktunya sudah matang, setelah Anda selesai di sini, Anda dapat kembali ke keluarga Su dan mengambil alih semuanya. Meskipun keluarga Su bukan keluarga besar, tetapi memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte langit yang mendalam dan sekte lainnya. Dengan keberadaan ini sebagai fondasi, akan lebih mudah untuk merencanakan masa depan. Fusu menangkupkan tinjunya lagi, tapi tidak mengatakan apa-apa. Blut Noble tertawa, ekspresi kelihayan melintas di matanya. Kamu punya sesuatu di pikiranmu. Fusu menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. Apa itu? Mengapa kamu ingin bergandengan tangan dengan spirit di mendau? Karena kita punya musuh yang sama. Siapa ini? Tidak ada gunanya memberi tahumu sekarang. Blut Noble menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan berjalan menuju kelompok binatang spirit demon. Sekarang, spirit di mendau diancam oleh mereka, sekarang spirit di mendau, mungkin dalam waktu dekat giliran kita. Mendengar itu, mata Fusu bergoyang, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ledakan. Suara keras keluar lagi, di dalam domain absolut, dada seseorang ditembus, dia jatuh ke tanah, dia berjuang beberapa kali, matanya menunjukkan kengganan, tetapi dia sudah terluka parah, dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Wanita tua itu segera berdiri dan mengumumkan hasilnya. Kompetisi selesai, peserta yang dipromosikan adalah, Liu Hongxi. Dengan demikian, angka pada lencana pesanan emas di tangan Liu Hongxi berubah, menjadi 17, yang berarti dia sekarang berada di peringkat ke-17 di daftar sungai gunung. Beberapa pembudidaya bergegas ke domain dan membawa peserta yang terluka parah pergi untuk dirawat. Wanita tua itu berteriak lagi. Sekarang, kita akan memulai kompetisi putaran berikutnya, jika ada peserta yang ingin menantang seseorang, harap umumkan nama penantang dan pilih kontraknya, jika tidak ada yang ingin menantang, wanita tua ini akan melanjutkan kompetisi absensi. Ketika dia mengatakan itu, itu sama dengan beberapa putaran sebelumnya, tidak ada yang menjawab, seluruh istana suci sangat sunyi. Sepertinya sudah waktunya untuk roll call. Tiba-tiba, suara mendesing. Sesosok melompat keluar, mendarat di depan wanita tua itu, memegang lencana pesanan emas, dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Semua orang di istana suci terengah-engah, semuanya menoleh. Peserta Lei Tiandong, siapa yang ingin kamu tantang? Wanita tua itu menatap orang di depannya dan bertanya. Wu Yun. Lei Tiandong menoleh dan berteriak, tatapannya seperti pedang tajam saat dia menatap pria yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam pekat dan topeng putih-pucat. Pria itu mengangkat kepalanya, mata hitamnya menatap Lei Tiandong. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, memegang pedang hitam panjang yang aneh itu, dia berdiri, menginjak sarung pedang raksasa dan berjalan keluar. Itu adalah pertarungan peserta kompetisi seleksi lainnya. Ketika peserta unggulan melihat mereka berdua, mereka semua diam-diam menggelengkan kepala, lalu menutup mata. Tetapi banyak orang yang lebih teliti terkejut menyadari bahwa Valkyrie yang duduk sebenarnya menatap Wu Yun dengan matanya yang cerah tanpa berkedip. 295. Su Yun tidak terburu-buru maju seperti peserta lainnya, melainkan berjalan selangkah demi selangkah menuju wanita tua itu. Dia memegang The Art Sword di satu tangan, dengan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword dan sarung pedang, langkahnya stabil, matanya di bawah topeng terfokus. Semua peserta kompetisi seleksi menoleh ke arah Wu Yun, semuanya tahu mengapa Lei Tian Dong ingin menantang Wu Yun. Aku akan mencabik-cabikmu. Saat Su Yun berjalan mendekat, Lei Tian Dong meraung. Su Yun melihat ke samping, dia bisa melihat bahwa wajah Lei Tian Dong terdistorsi, wajahnya yang menyeramkan dipenuhi dengan niat membunuh sangat tegang, seperti setan. Dengan mengatakan itu, Lei Tian Dong mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan, fight to the day at contract. Huah! Semua peserta kompetisi seleksi menjadi gempar, semuanya berdiri dan memandang mereka berdua. Itu adalah pertarungan lain sampai mati. Sepertinya seseorang akan mati. Wu Yun, jika Anda punya nyali, maka jangan takut, apakah Anda berani menerima, fight to the day at contract. Berjuang untuk kontrak kematian, itu akan membunuh seseorang. Apakah kamu takut? Lei Tian Dong berkata sinis. Ini. Su Yun ragu-ragu sejenak, tapi hanya sesaat, dia menghela nafas dan meletakkan tangannya di kontrak pertarungan sampai mati. So. Dua aura cahaya keluar dari kontrak, melewati lengan mereka dan masuk ke tubuh mereka, menyebabkan dada mereka mengeluarkan aura cahaya sebelum menghilang. Melihat itu, mata wanita tua itu menunjukkan cahaya kemasan, dia menggunakan suaranya yang tua dan berkata, pertarungan sampai mati kontrak telah dibentuk, kalian berdua akan bertarung sampai mati, terlepas dari hidup atau mati, sampai satu sisi. Mati atau menyerah, kompetisi akan berakhir. Baiklah, kompetisi akan dimulai sekarang, biarkan kedua peserta memasuki arena. Dengan mengatakan itu, Lei Tian Dong dengan cemas bergegas ke domain absolut. Dia berdiri di sana dengan tenang, dengan lambayan tangannya, dia mengacungkan pedang seputih salju. Bila putih salju itu cerah, melepaskan kidingin ke segala arah, mengungkapkan aura tajam yang tak terlukiskan. Su Yun melangkah ke domain, memegang pedang kematian, dia berdiri di sana dengan tenang, matanya yang hitam pekat menatap Lei Tian Dong dengan penuh perhatian. Apa, Anda berencana untuk melawan saya tanpa menghunus pedang Anda? Ekspresi Lei Tian Dong menjadi dingin. Kamu tidak layak bagiku untuk menghunus pedangku. Kamu terlalu sombong. Lei Tian Dong sangat marah, dengan geraman rendah, dia mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Mendekati Su Yun, lengannya bergoyang, dan dalam waktu singkat, dia telah melepaskan sepuluh bilah, gambar bilah itu seperti gelombang saat mereka melaju ke depan, aura yang tajam dan mendominasi sepertinya mampu merobek seluruh tanah. Tapi Su Yun tiba-tiba melintas, dengan kecepatan yang sangat cepat, dia berputar ke sisi Lei Tian Dong dan melambaikan tangannya. Suara mendesing. Semburan rohki melonjak keluar dari tubuh Su Yun, seperti ribuan jaring laba-laba, menembus tubuh Lei Tian Dong. Pedang kematian instan tampaknya tertarik oleh magnet, menjadi satu dengan rohki, dan kemudian dengan cepat bola balik. Seni pedang badai. Apa? Lei Tian Dong terkejut, lengah, dia dipukul oleh Dea Swat 4-5 kali, dan terpaksa mundur. Pedang kematian yang dibungkus dengan pure divine spirit ki sangat tajam, bahkan jika tidak terhunus, pedang itu dapat dengan mudah menembus seseorang. Tapi Lei Tian Dong bukan orang biasa, pakaian yang dia kenakan juga tidak biasa, dan mampu membatalkan sebagian besar kiroh ilahi murni. Langkah ini. Bai Yan San yang sedang duduk dengan tenang di sebelah kanan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, terkejut saat dia melihat pria bertopeng di wilayah itu. Dia masih bisa mengingat dengan jelas gerakan apa ini. Su Yun. Sebuah nama melintas di benak Bai Yan San, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, mengapa Su Yun ada di sini. Ada banyak orang yang memakai topeng dan sarung pedang sekarang, ini pasti kebetulan. Ledakan. Lei Tian Dong yang telah menstabilkan tubuhnya menebas lagi, tapi Su Yun mengelak. Bilah putih salju jatuh ke tanah, menyebabkan tanah bergetar hebat, dan tempat yang ditebas terbelah menjadi beberapa bagian, bilah liar spirit ki bocor seperti pipa air yang pecah. Kekuatan dan kekuatan destruktif Lei Tian Dong tidak ada bandingannya, selain keempat lelaki tua itu, siapapun yang terkena pedangnya akan mati atau lumpuh, tetapi kecepatan Lei Tian Dong jauh dari kecepatan Su Yun. Dia licik seperti loah, bahkan sebelum bilahnya menebas, dia sudah mengelak. Pedang kematian dalam sarung pedangnya menyerang tubuh lebar Lei Tian Dong seperti badai yang sangat deras, setiap kali menyerang, tubuh Lei Tian Dong akan ditinggalkan dengan banyak lubang berdarah, dan darah tidak akan berhenti mengalir. Tian Dong, jangan buang waktu dengannya, gunakan semua teknik membunuh dan hartamu, dan akhiri pertempuran ini. Saat itu, Li Mu Qing yang berada di samping tiba-tiba membuka mulutnya, dan berteriak pada Lei Tian Dong. Mendengar itu, mata Lei Tian Dong membeku. Dia tidak terus mengejar Su Yun, tapi mundur sepuluh langkah, menambah jarak di antara mereka. Kemudian, dia mengeluarkan benda seperti bambu persegi panjang dari cincin penyimpanannya, dan menghancurkannya di telapak tangannya, lalu membuka mulutnya, dan menuangkan semua bubuk ke dalam mulutnya. Kemudian, dia berdiri di sana dengan tenang, seolah menunggu efek dari harta itu aktif. Melihat itu, bagaimana mungkin Su Yun memberinya kesempatan. Dia segera bergegas maju, memegang pedang kematian dan menebas dengan keras. Pure Divine Spirit Ki mengubah sarung pedang deat suot menjadi pisau besar yang dapat membelah gunung, menebas, kekuatan dan kekuatan penghancurnya tak terlukiskan. Tapi saat pedang kematian hendak menyerang Lei Tiandong, kulit Lei Tiandong tiba-tiba melepaskan Ki dalam jumlah besar, seperti lapisan penghalang Ki yang memblokir pedang kematian. Pedang kematian diblokir. Melihat itu, Su Yun meningkatkan kekuatannya, tetapi kekuatan yang dapat membelah gunung jatuh, dan tidak mampu menembus kekuatan Lei Tiandong. Memotong lengan Xi Miao, adalah hal terbodoh yang pernah kamu lakukan sepanjang hidupmu. Lei Tiandong meraung seperti binatang buas, kelima jarinya yang memegang pedang itu bergerak, dan pedang salju itu menebas lagi. Kemanapun pedang itu lewat, riak akan terbentuk, seperti sungai yang begelombang, ribuan kuda berlari kencang, berhamburan ke segala arah. Su Yun segera mengelak, mengayunkan pedangnya dengan sembrono, ujung pedang melepaskan pedang Ki, tetapi Lei Tiandong dengan paksa menggunakan penghalang Ki untuk memblokir pedang Ki, dia seperti setan baja, mengabaikan segalanya dan menyerang. Apakah menurutmu hanya itu yang kumiliki? Tiba-tiba, dia berteriak, dan ledakan tekanan mental menghantam pikiran Su Yun. Pada saat itu, Su Yun merasakan anggota tubuhnya melemah, pikirannya pusing, seolah-olah dia akan pingsan. Bagus. Mata Limuking berbinar. Kotoran. Hati Bai Yan San menegang. Lei Tiandong memegang pedangnya dengan satu tangan, pedang di tanah, dia bergegas ke depan, pedang seputih salju menyebabkan percikan api terbentuk di tanah, memanfaatkan pusing Su Yun, dia menebas. Tapi tepat pada saat itu, mata Su Yun terbuka lebar, dia segera terbangun dari pusingnya, memegang pedang kematian dengan erat, dia menebas ke atas, dadanya melepaskan aura cahaya dalam jumlah besar, gelombang ki panas yang menghanguskan mengalir melalui tubuhnya. Lengan dan keseluruh tubuh pedang kematian, pada saat itu, pedang kematian yang gelap gulita itu seperti pedang ilahi, menebas langit, kekuatannya yang mengesankan tak tertandingi. Dentang. Sebuah suara yang jelas keluar. Bilah putih salju itu sebenarnya diiris menjadi dua oleh deat swat. Itu tidak mungkin. Mata Li Mu Qing terbuka lebar, dia tiba-tiba berdiri dari tanah. Kekuatan seperti itu, diperlukan setidaknya kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-7 untuk dapat melakukan itu. Semua peserta kompetisi seleksi berteriak kaget. Mereka hanya melihat Su Yun mengayunkan pedangnya ke depan, gagang pedang menusuk ke dada Lei Tian Dong, setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang lain dan meraih leher Lei Tian Dong, menekannya ke tanah. Lei Tian Dong segera menggunakan ki-nya untuk memblokir, tetapi dia terkejut menyadari bahwa seluruh tubuh Su Yun tidak memiliki satupun jejak Swift Wind Spirit Ki, dan yang menggantikannya adalah True Divine Spirit Ki. Pada saat itu, Spirit Ki-nya yang mendalam benar-benar telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, dan apa yang dianugerahkan kepadanya, adalah kekuatan yang mengejutkan dunia. Kekuatan yang seperti gunung. Lei Tian Dong tidak bisa bertahan sama sekali, dan dengan paksa ditekan ke tanah, tubuhnya baru saja menyentuh tanah, menyebabkannya hancur, menunjukkan betapa kuatnya kekuatan itu. Mata Lei Tian Dong terbuka lebar, menatap mata yang dalam di balik topeng, dia bisa melihat niat membunuh, penuh niat dingin, dan penuh kegilaan dan ketekunan. Wu Yun, berhenti, Anda tidak bisa membunuhnya. Li Mu King sepertinya merasakan sesuatu, dan meraum dengan panik. Tapi bagi Su Yun, kata-kata itu seperti angin yang bertiup melewati telinganya, tidak dapat mengubah keputusannya. Lei Tian Dong mengangkat tangannya dan terus memukuli tubuh Su Yun, tetapi bagi Su Yun yang diselimuti kiro ilahi sejati, kekuatannya seperti kapas, dan tidak berpengaruh sama sekali. Membidik kepala Lei Tian Dong, tanpa ragu-ragu, dia langsung memukulnya. Bang! Seperti semangka, kepala Lei Tian Dong langsung terbelah, lendir merah dan putih berhamburan keluar. Pertempuran sudah berakhir. Lei Tian Dong, yang telah mengejutkan seluruh kompetisi seleksi, telah meninggal secara tragis di tangan Wu Yun. Semua peserta kompetisi seleksi tercengang. Bahkan sebagian dari peserta unggulan menunjukkan ekspresi keheranan. Semua orang tidak terkejut dengan metode kejam Su Yun, tetapi fakta bahwa dia, seorang pengguna pedang, sebenarnya sangat kuat. Terisolasi oleh domain absolute, tidak ada yang bisa melihat apa atribut roh Ki Su Yun. Tapi bukankah pengguna pedang memiliki swift wind spirit Ki? Mengapa kekuatannya begitu mencengangkan? Dia berdiri dan menatap Lei Tian Dong yang kehilangan semua perasaan di kakinya. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang kematian yang masih ada di dadanya, menepuk-nepuk kotoran di tubuhnya, dan dengan tenang berjalan keluar dari wilayah itu. Peserta Wu Yun menang. Pengumuman wanita tua itu bergema di seluruh istana suci. Istana suci sangat sunyi. Wajah Limu King pucat pasi, dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Melihat mayat di domain, hatinya terasa seperti diiris oleh pisau. Beberapa pembudidaya roh memasuki domain dan menyimpan mayat Lei Tian Dong. Dengan sangat cepat, domain dibersihkan, dan wanita tua itu memulai putaran kompetisi berikutnya. Su Yun kembali ke tempat duduknya dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia tidak terlalu memperhatikan babak selanjutnya. Alasan mengapa dia bisa memenangkan pertempuran sebelumnya adalah semua karena Monarch Occult Force. Tekanan mental Lei Tian Dong benar-benar kuat, tapi di depan Monarch Occult Force, itu sia-sia. Su Yun mulai dengan sengaja menyembunyikan Monarch Occult Force, dan setelah dipukul, dia ingin memancing Lei Tian Dong. Ketika dia mendekat, kekuatan Gaib Raja diaktifkan, dan semuanya diubah menjadi kiro ilahi sejati, menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk menekan Lei Tian Dong. Lei Tian Dong tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang hanya menggunakan Swift Wind Spirit Ki tiba-tiba menjadi begitu kuat. Begitu saja, Lei Tian Dong tidak siap. Memanfaatkan fakta bahwa yang lain masih bertarung, Su Yun memanfaatkan waktu untuk pulih. Dalam periode waktu ini, dia telah memperoleh pemahaman dasar tentang kekuatan Gaib Raja. Setelah mengubah atribut Monarch Occult Force menjadi Spirit Life Key, di bawah pengaruh Monarch Occult Force, Spirit Esences di tubuhnya mulai menghasilkan Spirit Life Key, memelihara meridiannya yang rusak. Tubuhnya yang kelelahan dengan cepat mencapai keadaan jenuh. Siapa yang tahu berapa putaran telah berlalu? Aku ingin menantang. Saat itu, teriakan keras keluar dari Istana Su Chi. Semua orang menoleh serempak dan melihat Li Mu King, yang duduk di sisi lain, berdiri. Hampir di saat yang sama, perhatian semua orang terfokus pada Su Yun. Lei Tian Dong dan Li Mu King berasal dari sekte yang sama, dan sekarang Lei Tian Dong terbunuh. Bagaimana mungkin Li Mu King membiarkannya pergi? Itu baru tiga putaran, dan dia tidak sabar untuk berdiri. Kemungkinan besar, dia membenci Su Yun sampai habis. Kalau begitu ayo bertarung dengan kontrak kematian. Yang mengejutkan adalah Su Yun sudah mengambil inisiatif untuk berdiri. Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju wanita tua itu. Melihat tindakannya, banyak orang berpikir, jika Li Mu King tidak berdiri, apakah Su Yun akan menantang Li Mu King sendiri? Apakah kamu siap untuk mati? Li Mu King berkata dengan dingin. Keduanya menandatangani kontrak, dan kemudian bergegas ke domain absolut. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada mereka. Bahkan Wan Zhang Tian yang sedang beristirahat dengan mata tertutup membuka matanya dan melihat ke wilayah absolut. Li Mu King juga menggunakan pedang, pedang panjang yang agak merah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya darah, dipenuhi dengan ki jahat. Tetapi pada saat itu, Su Yun tidak memikirkannya lagi. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak memikirkan konsekuensi seperti apa yang akan ditimbulkan oleh gerakan ini kepadanya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membunuh Li Mu King. Mungkinkah dia harus mengandalkan sarung pedang untuk berjuang menuju daftar sungai gunung? Belum lagi orang lain tidak percaya, bahkan dia sendiri tidak percaya. Selanjutnya, Li Mu King adalah peserta unggulan, kekuatannya menembus langit. Dia pasti tidak bisa diremehkan. Saya tidak perlu khawatir lagi. Su Yun berpikir dengan dingin, memegang pedang kematian dengan erat. Saya akan menggunakan darah Li Mu King untuk melampiaskan kebencian saya terhadap sekte langit yang mendalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!